Intro Halo teman teman, come back to my channel dengan gue Fadil Kali ini kita akan review kulkas terbaru dari Shabni Ini adalah kulkas portable ya Kulkas yang sangat cocok sekali untuk anak-anak kos atau yang tinggal di apartemen Karena kulkas ini sangat kecil sekali dan tidak banyak memakan banyak tempat teman teman Disini kita lihat dari tipenya dulu ya Untuk tipenya dia SJ50MB XW, lemari S Ini dia Sekarang kita lihat di bagian belakangnya dulu teman teman Karena di bagian belakang ini ada identitasnya Nah disini Untuk volume bersihnya dia itu 47 liter Tegangan listriknya dia 220 sampai dengan 240 voltase Lalu frekuensi 50Hz Harus masukkan dayanya ini dia 0,5A Cuma saya lihat di spesifikasinya dia memakan daya sebanyak 100W teman teman Ya ini gas pendinginannya R600 Disini produk ini dia dibuat di Cina teman teman Kita lihat di bagian kompresornya Ini dia Ini dia coble powernya Coble powernya lumayan bagus ya Kalau kulkas standarnya seperti ini Kulkas ini menggunakan warna putih Dan ada bagian handle di bagian atasnya Jadi kalau kita buat narik kulkas ya Buka kulkasnya tinggal kita tarik seperti ini aja Kita lihat langsung dalamannya Di bagian pintunya ini ada rak untuk naruh botol minum ya Disini dia gak bakal baku ya Karena ini bukan bagian freezernya Ini buat botol-botol kecil disini bisa Disini buat botol-botol yang besar ya Kita lihat di bagian dalamnya Nah ini ada bagian atas ini yang kecil ini adalah bagian freezernya Kalau kita ingin buat es batu ya kita bisa disini ya Kita taruh disini otomatis dia akan beku nanti Ini adalah untuk pengaturan suhu temperaturnya ya Kita tinggal putar aja sesuai yang kita inginkan Ini ada bagian rak Ada buat tempat telur juga sudah dapat ya Disini Ini ada buku garansi dan buku panduan Ini ada bagian rak juga ya Buat naruh makanan Buah-buahan atau sayur-sayuran bisa disini Atau di bagian bawah Nah kalau kulkas kecil ini Kita harus benar-benar bisa Menyesuaikan makanan apa yang ingin kita taruh ya Karena kapasitasnya gak begitu besar Ya kulkas ini cocok banget ya Yang buat naruh makanan-makanan ringan ya Untuk anak-anak kos biasanya Biar lebih fresh terus makanannya kita bisa taruh di kulkas ini Nah untuk harga kulkas ini dia dibanderol 1.729.000 ya Oke teman-teman mungkin cukup ya untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa selalu dukung channel ini Dengan klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh